Pemirsa mendapatkan laporan terbakarnya SLB Sri Sudewi dari masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian. Atas insiden tersebut, sebanyak 7 ruang kelas SLB ludas di Lahap Sijako Merah dan 10 unit mobil Damkar di Gerahka. Mendapat laporan dari masyarakat tentang insiden terbakarnya SLB Sri Sudewi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari Apandi mengatakan, pihaknya menerima laporan terjadinya kebakaran dari masyarakat sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun langsung menurunkan armada 2 unit mobil Damkar, kemudian disusul 8 unit dengan total 70 personil. Mustari juga mengatakan, sesampainya di tim di lokasi api yang membumbung tinggi sudah membakar hampir setengah deretan gedung di SLB Sri Sudewi. Petugas langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan lengkap dan api berhasil dipadamkan sekira 1 jam lebih dan langsung dilakukan pendinginan. Mustari menuturkan, berdasarkan hasil investigasi diketahui sumber api berasal dari ruangan mesej atau pijat, Ruangan tersebut memiliki kipas angin yang tidak pernah dicabut, dan kemudian kabel kipas angin tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang berada di bawahnya dan menyambar tirai indela sehingga membuat api membesar serta dengan angin yang kencang. Api cepat menyebat ke enam ruangan lainnya. Sebanyak tujuh ruangan di SLB Sri Sudewi pun ludes di lahap Sijago Merah. Untung tidak ada aktivitas di dalam ruangan tersebut sehingga tidak ada korban jiwa. Kita sudah terbakar ambil di sekolah ruangan belasang, ada pukul di 12.00. Seperti itu, kita sudah terbakar ambil dari seluruh ruangan belasang. Teman-teman yang sudah terbakar ambil adalah sebanyak sebuah ruangan belasang. Kita dibekam dari luar ruangan belasang. Kita juga dari luar ruangan belasang. Soalnya kita dibekam dari seluruh ruangan belasang. Dan Alhamdulillah, dari tujuh kelas belasang. Kalau masih tidak bisa konten, kita sudah mendapatkan paulah dan sebagainya. Asal mulai dari api, ada di depan meses. Meses yang pertama kali awal itu adalah ruangan meses. Kita sudah lihat tadi, ada salah satu colokan yang tidak dilepas. Sementara itu, Kepala Sekolah SLB Sri Sudewi, Mas Jun Sopwan Triyono mengatakan, Ruangan yang terbakar ada sebanyak tujuh kelas terdiri dari tiga ruangan keterampilan dan empat kelas ruangan belajar. Sopwan juga menuturkan, dalam kelas tersebut terdapat alat-alat musik karena SLB Sri Sudewi mempunyai band dan peralatan lainnya. Sopwan juga menjelaskan, berdasarkan tapsiran, total kerugian yang dialami atas insiden kebakaran tersebut sekitar 1 miliar rupiah lebih. Iya, semua ada tujuh kelas atau tujuh lokal. Terdiri dari tiga ruang keterampilan, kemudian empat ruang kelas belajaran, kelas autisme. Ada ruang komputer juga? Ruang komputer enggak ada, cuma di kelas itu memang ada tiga lokal yang ada komputernya, jadi ada tiga komputer lah yang terbakar di dalamnya. Ada total kerugian? Total kerugian, kalau peralatannya saja itu ya, kurang lebih itu saya taksir itu ada 750 jutaan di luar gedung ya bangunan, di luar bangunan. Bazil Heru, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!